Intro Gaun pengantinnya jadi sorotan Berikut 5 bisnis Ririn Ekawati yang menjanjikan Intro Kabar bahagia datang dari artis Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati yang akhirnya resmi menikah Acara Ijab Kabul Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati dilangsungkan pada Sabtu 30 Januari 2021 Ya terlihat dari unggahan video atau foto yang tersebar dari teman-temannya Ibnu Jamil tampak gagah mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dengan dalaman kemeja putih Sementara itu Ririn Ekawati terlihat anggun dengan gaun putih Dengan model mengembang di bagian lengan serta penutup kepala Ya gaun Ririn Ekawati tersebut sempat menjadi perbincangan loh Sobat Krip Namun yang kali ini kita akan bahas bukan soal gaunnya Ya Ririn Ekawati memang dikenal hidup mewah Sepeninggal sang suami, Ferry Wijaya, artis cantik Ririn Ekawati terus menjadi soratan publik Ditinggal Ferry Wijaya berpulang, ternyata kehidupan Ririn Ekawati tetap mewah dan terlihat glamor Kepada usi Sulistiawati, Ririn mengaku tidak menerima harta warisan dari mendiang Ferry Wijaya sepeser pun Ririn mengaku semua usaha milik Ferry Wijaya ia serahkan kepada keluarga sang suami Beberapa bisnis besar Ferry rupanya dilanjutkan oleh pihak keluarganya tanpa ada campur tangan dari Ririn Ekawati sendiri Hal ini lantaran Ririn merasa bahwa dirinya masih dapat menghidupi dirinya sendiri dan hidup mandiri Semua usaha yang ditinggalkan suamiku diurus keluarga suami Mantan istrinya tuh kalau ada apa-apa karena memang kalau ada keperluan apa-apa sesuatu peninggalan Ferry tuh pasti hubungannya sama aku Karena aku yang harus tanda tangan dan segala macam Tapi aku gak ambil satu pun Aku kasih semuanya ke istri dan ke anak-anaknya Jadi aku gak ada ambil apapun itu Jelas Ririn Ekawati Hal tersebut Ririn Ekawati lakukan karena mantan istri dari Ferry Wijaya tersebut lebih membutuhkan dibandingkan dirinya Ya Ririn lebih senang mengurus bisnisnya sendiri ketimbang disebut menguasai harta almarhum suami Selama ini kan selain syuting memang aku punya usaha di Kalimantan yang memang sudah lama Ada alat berat, beberapa kos-kosan dan segala macamnya yang memang bukan di Jakarta Tambah Ririn Ekawati Usaha tersebut disebut terletak di Samarinda dan Balikpapan Tak sendiri, usaha tersebut Ririn Ekawati dilakukan bersama keluarganya yaitu Pamannya Berikut deretan usaha Ririn Ekawati 1. Usaha Alat Berat Ririn Ekawati memiliki bisnis penyewaan alat berat di Kalimantan Usaha tersebut merupakan kerjasama Ririn Ekawati dengan Pamannya 2. Kos-Kosan Ririn Ekawati memiliki beberapa kos-kosan di Samarinda dan Balikpapan Ia mengatakan ada beberapa kos-kosan dan segala macam yang bukan di Jakarta Tetapi Samarinda dan Balikpapan 3. Pemilik bisnis usaha kopi lain hati Ririn Ekawati memiliki 70 unit bisnis kopi lain hati 1 gelas kopinya dibanderol mulai Rp17.000 per cup Belum lama ini, ia pun menggandeng bapak dari selebgram Fadil Jaidi yaitu Pak Muhammad sebagai brand ambasador dari kopinya tersebut 4. Bisnis Floris Ririn Ekawati juga memiliki bisnis bunga alias floris di Jakarta Rupanya banyak rekan Ririn yang tak tahu bila ia mengguliti bisnis yang satu ini Padahal dirinya juga mencantumkan di bio Instagram miliknya 5. Bisnis kuliner Street Boba Bisnis minuman kekinian milik Ririn Ekawati ini baru di launching pada Kamis 5 Maret 2020 Tidak tanggung-tanggung, Ririn Ekawati sudah memiliki 4 cabang sekaligus Wah banyak juga ya bisnis nyari Ririn Ekawati ini Sobat Krip Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid